selamat menikmati sejahtera buat teman-temanku sahabatku dimanapun anda berada di sore ini kita akan membahas bagaimana cara merawat ranting-ranting anggrek dendrobium yang sudah mati seperti ini teman-teman nah seperti ini yang kami potong-potong kami ikatkan memakai media tanamnya yaitu ini ya kami gunakan sabut kelapa teman-teman kami ikatkan kami tempatkan di tempat yang teduh setelah itu kami juga ada membuat perbedaannya cara merawatnya ataupun cara menghidupkannya kembali seperti ini teman-teman lihat teman-teman ini kami pakai media tanamnya yaitu kokopit ya lihat hasilnya alhamdulillah tumbuh dan sangat bagus dan juga anggreknya juga sehat teman-teman ya nah seperti ini teman-teman oke teman-teman ikuti terus videonya sampai dengan habis jangan di skip teman-teman mau nonton itu tentang untuk mendapatkan ilmu sebenarnya harus kita nonton sampai habis ya oke teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis nah teman-teman kalau ini kami pakai media lumut ya hampir sama hasilnya tetapi yang beda cuman media tanamnya teman-teman ya jadi dua-duanya sangat bermanfaat dan boleh dipergunakan media apa saja ya kalau ini yang kami gunakan media tanamnya media lumut teman-teman ini hasilnya juga tumbuh sama seperti media tanam kokopit ya lihat hasilnya sangat memuaskan ya dari ranting-ranting dan dendrobium yang sudah mati jadi buat teman-teman sahabatku yang dimanapun anda berada silakan dicoba insyaallah berhasil sukses salam sukses oke buat teman-temanku ikuti terus videonya sampai dengan habis kita lihat yang lebih itu lagi yang lebih besar ya oke teman-teman oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di media tanam ini ataupun yang seperti yang tadi ditempatkan di tempat yang teduh jangan diterik matahari ya jadi tanaman hias kita siap untuk tumbuh kembali dan siap untuk dijual siap jadi uang hehehe luar biasa oke buat teman-temanku salam sukses salam sehat selalu sampai disini dulu perjumpaan kita saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses